Ada di video orang nyantet dengan fatihah Orang nyantet dengan fatihah, apa bisa? Lebih bisa, bisa Dengan apapun bisa tinggal Jika nyantet berarti hatinya buruk, benar-benar syetan Dia bisa membaca fatihah, ya karena memang sudah pernah bisa Inilah yang, mohon maaf yang 20 tahun lalu Atau sekian 10 tahun lalu, saya pernah mengalami jenis-jenis zikir tertentu Tapi ternyata campur dengan black magic Campur dengan, walaupun tidak mungkin nyantet, saya tidak mungkin Tidak pernah mempelajari santet itu, tapi Kalau zikir tertentu, kemudian poso tertentu Lalu memiliki keistimewaan itu, iya Iya Nah ini orang nyantet dengan fatihah Wih berdosa besar loh Nyantetnya dosa besar, menyalahgunakan fatihahnya jelas berdosa Kalaupun bisa ya istitulat namanya Memang ada yang bisa, tapi yang saya lihat itu Kalah dengan spiritualis Dia dengan fatihah memang Tapi kalah dengan spiritualis Karena spiritualis ini bersih, tauhidnya bersih Orang yang nyantet dengan fatihah itu Ngenyek Quran Melecehkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran Dan Ini fatihah itu umul Al-Quran Nah kok tingginya Betul ini memang Memang kejadian boleh lihat di Youtube Ada terjadi Tetapi sekali lagi Itu tetap ilmu hitam Walaupun dengan bacaan fatihah tetap ilmu hitam Bahkan ada Pake syahatat juga Kan kacau itu Kalau pake syahatat Kemudian setelah syahatat Berkerja sama dengan setan Apakah Ngeceh Gusta Allah itu Membaca syahatat Assalamualaikum Kemudian Baca mantra Lalu syahatat itu hilang langsung Kekuatannya syahatat hilang langsung Karena tidak bertauhid lagi Jadi penjalan tolong berhati-hati dalam hal ini Benarnya KSS Oh bukan KSS Benarnya spiritual Itu bukan Dengan bukti terkabulnya Doa kita Orang lain Islam Berdoa juga ada yang terkabul kan Jadi Terkabulnya doa kita bukan bukti kebenaran Nah itu Jadi benar tidaknya kita ini Ukurannya adalah Ini diajarkan Nabi atau tidak Kalau syahatat terkabulnya itu Bisa istidroj Pengelulu Ya orang yang mesti tidak dapat Lalu diberi Ngertes ini Istidroj Pengelulu Apa bahasa Indonesia Pengelulu apa bahasa Indonesia Tidak 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 Iya sepukanya Pengelulu atau istidroj ya Yang mesti tidak dapat Lalu dia dapat itu Pengelulu Kita Menghindari Laku Spiritual Menyimpang Walaupun kita Poso Mohon maaf Segala macam Poso Banyak macam Macemnya Kalau tidak Sesuai tuntunan Rasul Sholat-sholat Jangan dilakukan Termasuk sholat bahkan Sholat jenis-jenis Sholat tertentu Yang bukan sholat khajat Kalau sholat khajat Pasti tuntunan Rasul Tapi kalau sholat Mohon maaf ya Sholat rebukasan Itu jelas Tidak ada Tapi kalau sholat Tolak balak Atau sholat Khajat Yes Itu yang benar Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video